bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman masih di janggibi channel nah untuk video kali ini sekarang kita akan membahas masalah komponen ini jadi saya melihat dari beberapa komentar ataupun yang masuk ke pertanyaan marketplace ada yang menanyakan masalah yang sekarang mau saya bahas jadi pertanyaannya bang kalau saya mau upgrade tapi upgrade nya ini bertahap kira-kira harus pilih yang mana dulu throttle body dulu atau injektor dulu jawaban saya ya tetap semua kalau mau enak kalau mau enak sekaligus ya tapi kan yang dibahas disini mending-mending kalau ngomongin mending-mending mending mana dulu gitu kan soalnya kan banyak juga orang yang mau upgrade tapi bertahap gitu kalau nanya pendapat itu ke saya saya menyarankan lebih baik ganti throttle body dulu daripada injektor dulu alasannya kenapa bang? gini semisal kita mengganti yang namanya injektor dulu nih ini yang duluan diganti ini belakangan misal ya kalau suruh milih misalkan abangnya ganti injektor dulu nah ketika dipasang nah ketika dipasang maka yang terjadi misal si debit bensinnya ini terlalu banyak alhasil keborosan maka motor yang terjadi juga tetap gak enak motornya pasti banyak kendala berebet-berebet lah ngempos lah kenapa? karena pembakarannya tidak sempurna nih inget dulu untuk terjadinya sebuah proses pembakaran ataupun untuk terjadinya suatu pembakaran maka harus ada empat syarat yang pertama harus ada bensin yang kedua harus ada api yang ketiga harus ada udara yang keempat harus ada kompresi kalau dari keempat syarat itu tidak tercampur dengan sempurna maka pembakaran pun tidak akan maksimal alhasil timbulah kendala gitu ya sekarang yang terjadi kalau misalkan kita ganti injektor dulu nih anggaplah bensinnya terlalu boros apakah ini bisa menyesuaikan anginnya? tidak bang susah gitu kalau ini udah boros ya solusinya tambah suplai angin yang jelas saya menyarankan untuk ganti throttle body dulu alasannya gini kalau misalkan kita ganti throttle body dulu daripada injektor misal sekarang kita ganti nih throttle body kita pasangin ternyata nanti pas dilihat di pembakarannya businya itu terlalu kering kurang basah maka baru kita bisa menambahkan injektor kalau kurang basah kalau misalkan udah pas yaudah pakai aja gitu kan yang jelas sih rekomendasi dari BRT untuk kalau mau memakai TB BRT ini maka pakailah ukuran yang paling kecil jika mau dipasang di mesin yang standar ya jadi bisa BRT ini bisa dipasang di mesin yang standar dengan catatan pakai ukuran terkecil kalau mau ukuran lebih besar lagi maka harus dibarengi dengan beberapa komponen lainnya seperti jukan mesinnya dibore up dan lain-lain gitu ya bang ya nah misalkan kita pasang ini ternyata bensinnya kering ini bisa terjadi bang sensor oksigen nanti dia akan memberikan sinyal ke ecu alhasil ecu membaca ataupun mendapat laporan dari sensor oksigen bahwa ini pembakarannya itu kurang bensin nih maka ecu bisa aja memerintahkan injektor untuk menyemburkan debit bahan bakarnya yang lebih besar lagi memerintahkan pulpam dulu pulpam perintahkan injektor maka semburkan injektor yang apa bensin yang lebih besar lagi begitu kalau misalkan yang kekurangannya bensin tapi kalau yang kekurangan udara gimana ecu untuk bisa nambahin udaranya ya gak bisa nambahin udara ya tetap tuas gas harus dibuka kan gitu makanya kesimpulannya kalau ganti ini dulu ecu tidak bisa menambah debit udara ataupun suple udara tapi kalau gantinya ini dulu ketika pembakarannya kurang sempurna disebabkan dari bensin yang kurang maka ecu bisa aja menambah debit injektor tapi semisal memang dengan cara itu tidak berhasil ya baru kita ganti ini tapi kalau ngomongin mending ini kan bahasannya mending-mending nih maka mending ini dulu karena masih ada harapan untuk ecu bisa menyeimbangkan semburan dari injektor gitu ya jadi sekali lagi saya ngebahas ini tuh kalau ngomongin masalah mending-mending yang jelas kalau misalkan lebih bagusnya tetap semua ya mesinnya di bore up pakai throttle body pakai injektor terus pakai jukan itu yang utama karena dengan jukan ini kita bisa nyeting semburan injektornya mau seberapa banyak itu bisa disetting dari jukan itu oke ya bang ya nah terus di BRT ini ada yang terbaru untuk yang double injektor NMAX ini double injektor nih bang jadi ini bisa dipasangkan untuk NMAX yang benar-benar speknya mau gede injektornya kurang ini bisa di doubling ya gimana bang kalau motor saya standar bisa nggak pakai double injektor ya bisa aja cuman tetap dipakainya satu kalau kalau terlalu banyak ya nanti kan balik lagi yang tadi nggak sempurna cuman seenggaknya kalau suatu saat kita mau pakai double injektor ini sudah ada lubangnya yang hitam ini tuh ini lubang kalau misalkan ini dibuka nantinya dia ada lubang dua kalau ini kan cuma satu nih nah nanti kalau ini dibuka ini dia ada dua lubang gitu jadi keunggulannya untuk yang double injektor ini suatu saat kalau mau upgrade injektor dua itu udah bisa cuman ada catatannya kalau misalkan mau pakai dua injektor itu wajib pakai jukan yang racing turbo udah nggak bisa pakai jukan yang dual band lagi kenapa? karena yang dual band ini dikhususkan untuk yang single injektor tapi kalau yang racing turbo itu untuk double injektor bisa pertanyaan lagi apakah jukan racing turbo bisa dipasang di motor yang single injektor? bisa banget cuman fiturnya sayang karena fitur racing turbo nggak kepakai yang dipakai tetap dual band dual band juga itu juga banyak banget yang salah kaprah karena ada racing turbo yang lain lebih bagus fiturnya daripada jukan yang dual band ada yang nanya bang itu kan jukan ada dua tipe ada yang dual band ada juga yang racing turbo itu bagusan mana? ya bagusan sih tetap bagusan racing turbo karena fiturnya jadi ada fitur cadangan kalau suatu saat kita mau pasang double injektor udah nggak usah beli jukan lagi gitu cuman kalau misalkan dipasang di motor yang satu injektor maka percuma mubazir karena racing turbo nggak kepakai jadi racing turbo dan dual band kalau dipasang di motor yang single injektor tetap yang fitur kepakainya itu dual band dual band juga itu ya kesimpulannya ya pembahasan singkat untuk masalah jukan oke ya jadi gitu nah terus sekarang juga ada throttle body yang mana tadi ya PCX 160 PCX 160 PCX 160 ini dia semi down draft wais mantap ini bang ayam lu aduh ini semi down draft nih ya ini harganya juga murah-murah kok nggak mahal makanya silahkan ke PRS aja mampu lagi ada diskon ya nih ini dia semi down draft jadi lebih nungging dikit lah lebih naik ke atas dikit untuk jalurnya lebih plong lagi makanya ini cocok banget dipasang di motor PCX 160 edipi 160 dan perio 160 kalau nggak salah nanti bisa dibaca aja di terangkan produknya oke abang ya ini untuk ukurannya yang 32 untuk PCX 160 ini ada ukuran 30 32 dan 34 ingat kalau di motor standar pakai ukuran yang paling kecil yang ada di BRT dan disini pun sekarang di hadapan saya ada beberapa velocity ada beberapa tipe TB pokoknya yang ada di BRT di kita ada untuk tokonya kebetulan nih promo nih ya sekarang PRS baru dibuka dan itu lagi ada promo jadi abang buat yang mau barang-barang BRT mau panbak mau apapun itu silahkan ke PRS aja nanti linknya saya sertakan di deskripsi ataupun kalau mau cari PRS PB Racing itu bisa ada di Tokopedia dan di Sopi untuk Lajada Bukalapak nanti nyusul ya yang jelas baru 2 toko yang saya buat dan kebetulan sekarang pun lagi ada pocher jadi abang bisa klaim pochernya lumayan kalau di Jangibistore belum buat pocher makanya silahkan ke PRS aja karena mumpung baru dibuat tokonya ya nanti kita buat lagi pocher-pocher yang lebih menarik lagi oke ya terus untuk TB ini dia bisa beli pisahan bisa beli velocity-nya aja bisa beli TB-nya aja ataupun bisa lebih bagus beli 1 set soalnya gini yang harus jadi catatan bahwa throttle body BRT ini dia tidak bisa memakai velocity ataupun leheran box filter yang orinya kenapa karena diameter ininya itu gak masuk kalau yang ori bawaman motor makanya harus pakai velocity yang dari BRT diameternya ya tapi kalau misalkan abang punya diameter lain yang di rumah cadangan ya mau yang model besi stainless atau apa ya boleh tapi yang jelas kalau throttle body BRT itu tidak bisa dipasangkan dengan velocity ataupun leheran box filter yang dari bawahan motor karena terlalu besar makanya kalau abang beli TB-nya aja ya mau gak mau nantinya harus beli pelo kalau misal memang tidak ada solusi gitu jadi belinya mending 1 set aja sekalian soalnya kalau 1 set lebih murah juga lumayan ya ini yang PCX 160 ada yang Aerox N-Mac Lexi N-Mac New itu ada juga BitFI BitASP Scoopy ASP itu ada VR-125-150 ada WR-155 ini juga baru launching juga di kita baru ada lagi kemarin sempet kehabisan ini baru ada silahkan di order juga ada dari Sonic ada FUFI nih ada Sonic FUFI terus ME King itu ada oke abang ya pokoknya silahkan ke PRS aja mumpung stok diskonnya lagi ada dan pochernya masih bisa dipakai yang jelas untuk pocher ikuti toko ini dia ada batasnya entah berapa ratus gak tau makanya silahkan oke abang ya nah jadi kayak gitu untuk video saya kali ini jika ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang silahkan tambahkan aja di komentar saya baby jangan bincang dulu sampai jumpa di video saya selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax